Intro Kadang-kadang orang-orang yang akan melemahkan Anda justru adalah orang-orang yang dekat dengan Anda. Ingatkah Anda pada Raja Daud? Saat ia masih kecil, ia memberitahukan kakaknya yang tertua, Eliab, bahwa ia ingin berperang melawan raksasa Filistin yang besar itu, Goliat. Eliab berusaha mencegah Daud dengan menghinanya. Ia berkata, Daud, apa kerjamu di medan peperangan itu? Kamu seharusnya ada di rumah menjaga domba-domba kita. Sebenarnya ia sedang mengatakan, Daud, kamu tidak akan pernah melakukan apapun yang hebat. Kamu tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk itu. Tepat di sana, Daud harus membuat pilihan yang sangat penting. Apakah ia akan mempercayai penilaian buruk dari kakaknya itu? Atau ia akan mempercayai apa yang telah Tuhan taruh dalam hatinya? Ia dapat saja berkata, Yah, mungkin kakakku benar, ia lebih tua dariku, lebih berpengalaman, memiliki pengetahuan lebih besar tentang halangan-halangan yang sedang kami hadapi. Aku hanyalah seorang anak kecil, aku tidak merasa begitu berbakat, mungkin aku akan terbunuh di luar sana. Tetapi tidak, Daud berkata, Eliab, aku tidak peduli apapun yang engkau katakan tentang aku. Aku tahu siapa aku sebenarnya. Aku tahu apa yang telah Tuhan taruh dalam diriku. Aku akan keluar dan memenuhi tujuan hidup yang Tuhan berikan. Daud mengatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 37 Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudaraku, biarkanlah api Anda kembali berkobar. Bangkitkanlah kembali gairah Anda. Anda mungkin telah menderita sakit cukup lama, tetapi inilah hari Anda untuk sembuh. Anda mungkin telah bergumul dengan depresi dan keputus asaan. Tetapi inilah saatnya untuk mengalami kelepasan. Anda mungkin berasal dari keluarga yang mengalami kekalahan, kegagalan, dan bersikap negatif. Tetapi inilah saatnya Anda bangkit mengatasi kekacauan itu. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.